Setiap 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Momen ini jadi pengingat perjalanan sejarah bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Peringatan ini dilakukan satu hari setelah peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang dikenal sebagai G30S PKI atau G30S. Pada kesempatan kali ini, Travel Journals ingin mengajak kamu untuk mengenang perjuangan para pahlawan revolusi dalam mempertahankan ideologi negara di salah satu tempat yang erat kaitannya dengan G30S yakni Monumen Pancasila Sakti. Halo sahabat kompas.com, ketemu sama aku Mutiara Berta di Travel Journals. Kali ini aku mau ngajak kamu berkeliling di Monumen Pancasila Sakti. Sekalian kita memperingati untuk Hari Kesaktian Pancasila. Nah, di sini kita akan berkeliling ke Monumen Pancasila Sakti, kemudian berkunjung ke Sumur Maut dan masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PKI dan juga Gedung Paseban. Nah, kira-kira ada apa saja ya di tanah seluas 14 hektare ini? Kalau penasaran, ikutin aku terus ya. Untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa G30S, kamu bisa memulai perjalananmu dengan memasuki Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Museum ini menceritakan pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia melalui diorama. Diorama ini ditampilkan secara kronologis mengenai pemberontakan, pengadilan, hingga momen penculikan para pahlawan revolusi di Gedung Paseban yang terhubung dengan Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Selepas mengetahui kisah seputar G30S, tibalah kita diserambi penyiksaan yang jaraknya sekitar 1 menit dari Gedung Paseban. Rumah ini adalah milik Bambang Harjono, seorang kepala sekolah rakyat yang kala itu terlibat dengan PKI dan menyerahkan rumahnya kepada PKI. Rumah ini menjadi tempat penahanan para pahlawan revolusi pada 1 Oktober 1965. Yang dibawa ke sini, ini adalah para periwura Angkatan Darat yang pada saat diculik tidak melawan. Yang tiga, yang sudah dibunuh terlebih dahulu, seperti Lait Najin Amatiani, Mejen M.T. Hariwano, dan Wijen D.I. Panjata. Dan sisanya yang empat, diserahkanlah ke tim Gatot Kaca. Di sini diintegrasi oleh tim Gatot Kaca. Ternyata, empat perwira ini hanya tiga jenderal, satu perwira pertama. Yang saat itu mereka ternyata salah menculik. Yang seharusnya mereka curik adalah jenderal Nasution. Setelah dibawa ke sini, diinterrogasi ternyata ajudanya. Setelah melakukan interrogasi, PKI disebut tidak mendapatkan keterangan yang diinginkan dan menyiksa empat perwira tersebut, lalu dibunuh dan diseret ke sumur maut bersama tiga perwira yang telah dibunuh sebelumnya untuk menghilangkan jejak. Di sumur berkedalaman 12 meter inilah ketujuh jenazah perwira dibuang. Ketujuhnya adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Ersuprapto, Letjen M.T. Haryono, Letjen S. Parman, Maijen D.I. Panjaitan, Maijen Sutoyosviswo Miharjo, dan Pierre Tendean. Mereka lalu dikenal sebagai pahlawan revolusi. Oh iya, sedikit meluruskan. Jika sahabat kompas travel mengenal tempat pembuangan ini sebagai lubang buaya, lubang buaya itu adalah nama desanya. Sementara tempat pembuangan ini dikenal dengan nama sumur maut. Setelah melihat sumur maut, kita bisa melihat monumen Pancasila Sakti yang berdiri kokoh. Di sana terdapat tujuh patung pahlawan revolusi yang dibunuh di lubang buaya. Lalu di bawahnya terdapat relief yang menceritakan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun dan lubang buaya. Relief ini dimulai dengan pemberontakan di Madiun, dilanjutkan dengan momen Bung Karno mengeluarkan tiga pilar kebangsaan Nasakom. Kemudian Soeharto merespons peristiwa di lubang buaya, sampai pemilihan Presiden RI saat itu. Setelah melihat monumen Pancasila Sakti, di area yang sama juga ada dapur umum yang jadi dapur umum pasukan pemberontak G30S. Selain itu, terdapat pos komando bagi pasukan G30S yang bertugas menculik para perwira tinggi Angkatan Darat sebelum akhirnya jenazahnya dimasukkan ke sumur maut. Oke, sahabat kompas.com. Sekarang kita akan masuk ke ruang relik dan kita akan melihat nih pakaian bekas darah yang digunakan oleh para pahlawan revolusi. Oh, ini apa ya? Oh, ini punya almarhum? Laitut, iya. Oke. Ini ada bekas-bekas jahitan tuh karena apa ya, Pak? Ini bekas jahitan karena sudah nempel di badan, lengket ya. Jadi karena susah diambil, kemudian digunting. Setelah digunting kan baru bisa dilepas. Baru itu dijahit kembali. Karena saking lamanya di sumur ya, 4 hari. Jadi sudah bercampur lumpur, tanah, darah, sudah lengket. Makanya pada saat diambil supaya jasanya tidak rusak, pakaiannya tidak rusak, digunting. Tidak hanya melihat pakaian yang dikenakan saat peristiwa G30S, tetapi kamu juga bisa melihat cincin, pulpen, seragam dinas milik para pahlawan revolusi. Dan tak luput, di sini juga ada barang-barang milik Ade Irma, anak dari Jenderal Ahan Nasution, yang terkena tembakan ketika PKI berusaha menculik Jenderal Nasution. Oke sahabat kompas.com, itulah informasi seputar peristiwa G30S PKI. Kalau kamu punya waktu ruang, yuk mampir ke sini untuk mempelajari, mengenal sejarah bangsa kita sendiri. Kalau gitu sampai ketemu di next travel journals ya. Dadah!